Intro Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di The Koplak Channel Setelah meluncurkan Jimny terbaru, Suzuki kini meluncurkan mobil jenis SUV berbodi mungil yakni Hostel Talkwell Sama seperti Jimny, mobil mungil keluaran Suzuki ini juga tersedia dengan banyak pilihan warna Nah, penasaran kan gimana sih spesifikasi detail mobil Unyu ini? Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya sob Supaya channel ini semakin berkembang dan menambahkan wawasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri Model ini disebutkan sebagai penggabungan dari city car dengan karakteristik sport utility vehicle atau yang bisa disebut dengan SUV Dan Suzuki menjulukinya dengan nama Hustler Sebenarnya mobil ini pernah lho muncul di Indonesia, tapi cuma di acara International Motor Show pada tahun 2014 silam Mengenai eksterior, tambaknya Suzuki mulai ingin merambah kesan retro pada mobil-mobil terbarunya Sama seperti desain eksterior Suzuki Jimny Bahkan karakteristiknya benar-benar terasa berbeda akibat penggunaan warna Duton Lampu utamanya yang berbentuk bulat sukses memperkuat tema retronya Apalagi lampu tersebut sudah terintegrasi dengan lampu sen, dilengkapi pelipis manis beraksen krom Sekilas melihat wajah depannya, kami jadi teringat dengan Fiat 500X atau Mini Countryman Yang jelas, Hustler tampak mencolok berkat emblem namanya yang tertancap pada grill berukuran minimalis Menariknya lagi, adanya dua lampu kabut pada bumpernya Kaker satu ini mengadopsi langsung bodi dari Suzuki Wagon Air Terkesan mengkotak namun dibalut tema retro serta atap yang lebih gagah Fender pun begitu, tampak terisi selayaknya mobil SUV Merambah sektor buritan, kaca belakangnya berbentuk kotak, lengkap dengan wiper berukuran imut Benar-benar mengemaskan jika melihatnya secara sekilas Begitu juga soal lampunya yang punya desain modern, namun tetap mempertahankan ukuran minimalis Terdapat juga emblem bertuliskan took wheel tersemat apik pada bodi belakangnya Tema retro ternyata tak hanya berhenti pada sisi eksterior saja Nyatanya interior Suzuki Huster juga menerapkan kombinasi lebih atraktif pada kabinnya Sisi dashboard mendapat kombinasi tiga warna yakni hitam, pale blue, dan sedikit sentuhan silver di beberapa sisi Cukup eksotis, sedap dipandang, dan tidak mudah bosen Menariknya lagi, kabin terasa lega meski bodi luarnya terkesan kompak Fitur-fitur juga tampak lengkap, mulai dari panel head unit touchscreen, pengaturan AC, dan tuas transmisi Dan penempatan transmisinya mirip-mirip dengan daya Susigra atau Toyota KL-nya Lanjut ke kursi Boleh dibilang, tiap-tiap kursinya mirip kopi cappuccino Menerapkan kombinasi dua warna hitam dan coklat memperkuat aroma klasik pada kabinnya Tak kalah menarik adalah sandaran kepala yang sudah disematkan keempat kursinya Oh iya sob, setiap kursi dirancang dengan ruang kaki cukup lega Jadi terasa nyaman untuk setiap penumpang Lanjut ke fitur Yang menjadi perhatian mobil ini adalah adanya fitur kamera 360 yang disebatkan pada bumper depan, dua kaca sepio, dan door handle belakang Fungsinya tergolong menarik memudahkan pengendara saat melakukan parkir Fitur spesial lainnya adalah teknologi nano pada fitur AC Diklaim memberi kualitas udara lebih sehat bagi seluruh penumpang Udara dinginnya disemburkan lewat empat lower pada sisi dashboard Di sisi dapur pacu, Hazard Tocqueville dibekali mesin 3 silinder, 660 cc, sama dengan model standar Mesin ini didukung CVT dan sistem menggerak roda depan atau semua roda Alphor Di negara asalnya, harga Suzuki Hazard ini dibanderol di sekitaran 120 jutaan hingga 180 jutaan sob Namun sayangnya mobil ini tidak dijual di Indonesia Alasannya ya karena regulasi produk yang berbeda antara Jepang dan Indonesia Namun jika kalian pengen sih bisa lewat jasa importir alias CBU Tentunya harganya akan lebih mahal karena pajak pastinya Nah menurut kalian gimana tentang mobil Unyo Suzuki ini? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat